Terima kasih Indonesia kebangsaanku Bangsa dan tanah airku Marilah kita berseru Indonesia bersatu Hidupan tanahku, hidupan abikku Bangsa kurut itu semuanya Bangunlah matrianya, bangunlah badannya Untuk Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Anakku, namaku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hidupan Indonesia raya Indonesia raya Merdeka, merdeka Merdeka, merdeka Tanahku, namaku yang ku cinta Indonesia raya Merdeka, merdeka Hidupan Indonesia raya Merdeka, merdeka Mereka, mohon untuk tetap berdiri Kita akan menyanyikan lagu Jingle Pabilu Memilih untuk Indonesia Merdeka, merdeka Masa, merdeka Untuk gunakan hak pilih kita Salupkan akhir kasi Bersama Demi bangsa Kuk percaya Suara kita sangat berharga Menentukan arah masa depan Indonesia Langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil Sebagai sarana integrasi bangsa Ayo rakyat Indonesia Bersatu langkahkan kaki Menuju pilih suara Rabu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia Beri kontribusi nyata Raih asa bersama Kita memilih untuk Indonesia Tiba waktunya Untuk gunakan hati pilih kita Salurkan adil Relasi bersama Demi bangsa Teguh percaya Suara kita sangat berharga Menentukan arah masa depan Indonesia Langsung umum bebas rahasia Jujur dan adil Sebagai sarana integrasi bangsa Ayo rakyat Indonesia Bersatu langkahkan kaki Menuju pilih suara Rabu 14 Februari Ayo rakyat Indonesia Beri kontribusi nyata Raih asa bersama Raih asa bersama Kita memilih untuk Indonesia Kita memilih untuk Indonesia Bapak-Ibu hadirin Bapak-Ibu hadirin Dipersilahkan duduk kembali Mohon tenang Mohon tenang Acara akan kita lanjutkan Mohon tenang Bapak-Ibu hadirin Kita akan melanjutkan acara Pada malam hari ini Baik terima kasih Bapak-Ibu hadirin dan pemirsa Kita akan simak sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hasim Asyari Yang dilanjutkan dengan doa Kepada Bapak Hasim Asyari Kami persilakan menuju panggung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam sejahtera Untuk kita sekalian Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu 2024 Yang saya hormati Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 1 Bapak Haji Anis Rashid Baswedan Dan Bapak Haji Abdul Muhaymin Iskandar Yang saya hormati Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 2 Bapak Haji Prabowo Subianto Dan Bapak Ibran Raka Buming Raka Yang saya hormati Pasangan calon Presiden Dan Wakil Presiden Nomor Urut 3 Bapak Haji Ganjar Paranowo Dan Bapak Muhammad Mahfud MD Yang saya hormati Para panelis Yang saya hormati Para anggota KPU Beserta Sekjen KPU Yang saya hormati Pimpinan DKPP Yang saya hormati Pimpinan Bawaslu Yang saya hormati Pimpinan Komisi 2 DPR RI Hadirin Melaksanakan Pemilu Dan terutama Debat Pasangan calon Presiden Wakil Presiden Dalam rangka kampanye Untuk Pemilu Tahun 2024 Dalam hitungan Hari ke depan Tinggal 10 hari lagi Kita menuju Hari Pememutan Suara Yaitu hari Rabu Tanggal 14 Februari 2024 Dan tinggal 7 hari lagi Para peserta pemilu Melaksanakan kampanye Dalam rangka Untuk meyakinkan Para pemilih Untuk memilih dirinya Suatu ketika Saya bertanya Kepada guru saya Apakah kekuasaan Boleh direbut Dan kalau boleh Apakah ada dalilnya Guru saya menjawab Kekuasaan Boleh direbut Dan dalilnya Ditulis di dalam Al-Quran Surat As-Saud Ayat ke-35 Yang kira-kira Bacaannya begini Ya Allah Ampunilah kami Berikanlah kekuasaan Kepada kami Yang tidak pernah diberikan Kepada siapapun Setelah kami Inti dari ayat ini adalah Sebelum kita berkuasa Sebelum kita memimpin Negeri ini Harus diawali Dengan istighfar Mohon ampunan Kepada Allah Supaya dalam memimpin Dimulai dengan Hati yang bersih Niat yang Ikhlas Dan tulus Hanya dalam rangka Untuk mencari Ridho Dan rahmat Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang maha kuasa Oleh karena itu Kita berdoa Semoga para pemimpin Nanti siapapun Yang terpilih Para wakil Siapapun Yang terpilih Mampu mengemban Amanat Yang telah diberikan Oleh rakyat Dan ini sebagai Simbol dari Rahmat Dan karunia Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Oleh karena itu Bagi siapapun Yang diberikan amanat Mohon Tidak disiasiakan Amanat Ini melalui Pemilu Mari kita bersama-sama Sejenak menurunkan kepala Berdoa Bermunajat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa Dengan iringan doa Semoga kita Senantiasa Diberikan kesehatan Diberikan kekuatan Diberikan kesabaran Dan diberikan keselamatan Di dunia Maupun di akhirat Berdoa Sesuai dengan agama Keyakinan kita Masing-masing mulai Berdoa selesai Kami mencapkan terima kasih Kepada semua pihak Yang telah memberikan dukungan Dalam penyelenggaraan pemilu Dan khususnya penyelenggaraan Kampanye, debat Pasangan calon presiden dan wakil presiden Kepada TV penyelenggara Kepada para moderator Sekali lagi pada para panelis Yang telah membantu KPU KPU mencapkan terima kasih Kalau ada kekurangan Kami mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kami ucapkan kepada Ketua KPU Bapak Hasim Ashari Bapak Ibu hadirin dan pemirsa Yang kami hormati Pada debat kelima Calon presiden pemilu Tahun 2024 Terdapat 12 panelis Kepada para panelis Untuk berkenaan berdiri Saat kami sebut namanya Yang pertama Profesor Dr. Aminuddin Syam SKM MKS EMED ED Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin Ketua Umum Perhimpunan Sarjana Dan Profesional Kesehatan Masyarakat Indonesia Persakmi Periode 2022-2026 Tolhas Damanik MED Penasihat Hak Disabilitas Pada General Election Network for Disability Access Agenda Aktivis Disabilitas Bahrudin Inisiator Komunitas Belajar Karya Taibah Anggota Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dasar dan Menengah BAN PDM Damar Juniarto Akademisi di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Pendiri Pikat Demokrasi dan Penasehat Southeast Asia Freedom of Expression Network SafeNet Profesor Emeritus PM Laksono PhD Guru Besar Antropologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Bada Imam Prasojo Sosiolog Universitas Indonesia Ohno Widodo Purbo PhD Ahli Teknologi Informasi Wakil Rektor Institut Teknologi Tangerang Selatan Doktor Anda Reni Kusumo Wardani MC Psikolog Himpunan Psikologi Indonesia Himsi Psikolog di RSUD Cilacap Timbul Siregar SSI SHMM Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia Opsi Koordinator Advokasi BPJS Watch Profesor Asep Saibuddin Jahar MA PhD Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2023-2027 Dr. Andus Tukiman Taruna Sayoga MS PhD Dosen Pasca Sarjana Program Penyuluhan Pembangunan Universitas 11 Maret Surakarta Dosen Program Doktor Ilmu Lingkungan Universitas Katoling Sugiyah Pranata Semara Profesor Vina Adriani MED PhD Guru Besar di bidang paut dan gender Universitas Pendidikan Indonesia Ya hadirin yang berbahagia Selanjutnya kita akan menyaksikan bersama penyerahan secara simbolis hasil rumusan para panelis oleh Koordinator Panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kami persilahkan Ketua Komisi Pemilihan Umum Bapak Hashim Asyari dan Koordinator Panelis Bapak Imam Prasojo untuk naik ke panggung Ketua Komisi Pemilihan Umum Ya kami persilahkan Bapak Hashim Asyari dan Bapak Imam untuk kembali ke tempat Hadirin dan pemirsa Debat calon presiden pemilu tahun 2024 akan segera dimulai dan akan dipandu oleh moderator Mari kita sambut moderator debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 Andromeda Merkuri dan Dwi Anggia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu hadirin yang terhormat dan juga pemirsa dimanapun Anda berada Saya Andromeda Merkuri dan Dwi Anggia Anda menyaksikan debat kelima calon presiden pemilu tahun 2024 Ini Andromeda Merkuri luar biasa ya atmosfer yang kita rasakan malam hari ini di venue debat Baik sebelum kita akan memulai debat malam hari ini Bapak Ibu semuanya Ada baiknya kita menyimak kembali tata tertib debat yang harus ditaati dan menjadi komitmen kita bersama Agar diikuti oleh para paslon serta hadirin yang ada di lokasi malam hari ini Sehingga debat bisa berjalan dengan lancar dan tertib Kita simak bersama Ketentuan debat Tata tertib sebelum debat Pakaian yang digunakan adalah bebas, sopan, dan rapi Setiap tamu undangan harus menjaga ketertiban, keamanan, serta kebersihan Dan tidak membawa barang-barang yang dilarang, serta dapat membahayakan orang lain di lokasi debat Yang dapat memasuki area debat hanya nama-nama yang sudah terdaftar dan memiliki undangan debat Untuk pengantar atau pendamping tamu VIV hanya diperbolehkan mengantar ke area debat Tim kampanye pasangan calon menempatkan petugas yang dapat menjaga ketertiban dan keamanan selama debat berlangsung Ketentuan debat Tata tertib saat debat berlangsung Dalam debat, pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye Kecuali atribut yang melekat di badan Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakan yel-yel atau slogan Dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, moderator, dan panelis Selama debat berlangsung, handphone atau alat komunikasi dalam kondisi hening dan dilarang mengaktifkan flashlight Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh hadirin sekalian dan juga pasangan calon untuk mematuhi tata tertib yang sudah kita sepakati bersama Hadirin sekalian, selanjutnya kami akan perkenalkan para calon presiden pemilu tahun 2024 Calon presiden nomor urut satu, Bapak Haji Anis Rashid Baswedan, PSD Calon presiden nomor urut dua, Bapak Haji Prabowo Subianto Calon presiden nomor urut dua, Bapak Haji Ganjar Pranowo SH MIB Mohon tenang Bapak Ibu, nanti akan kami berikan kesempatan untuk memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada masing-masing calon presiden Hadirin sekalian pada debat kelima ini, tema yang diangkat adalah pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan, kebudayaan, teknologi informasi, kesejahteraan sosial, dan inklusi Ya benar sekali Andro, tentunya ini merupakan tema yang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat Dan kita akan melihat dari dua sisi, sisi para kandidat dan calon pemilih yang akan menilai debat malam hari ini Pastinya Anggi ini akan menjadi catatan demokrasi perjalanan bangsa Indonesia Hadirin sekalian, baik kita akan langsung memulai debat sesi pertama dengan mendengarkan visi, misi, dan program kerja masing-masing calon presiden Andro dan pemirsa, jika para debat sebelumnya diawali dari kandidat nomor urut satu Di debat kali ini akan dimulai dari kandidat nomor urut dua Kami persilakan calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja Waktu Bapak 4 menit dimulai dari Anda berbicara Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Saudara-saudara sekalian Prabowo Gibran memiliki rencana besar yang kita beri nama Strategi Transformasi Bangsa Inti daripada strategi ini tentunya adalah meningkatkan kemakmuran bangsa Indonesia Dan terutama memperbaiki kualitas hidup manusia Indonesia, seluruh rakyat Indonesia Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia Termasuk yang masih dalam kandungan ibunya Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa Ini akan mengatasi angka kematian ibu waktu lahir Ini akan mengatasi kurang gizi anak stunting Ini akan menghilangkan kemiskinan ekstrim Ini akan menyerap semua hasil panen para petani dan nelayan Ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita Minimal sekitar 1,5-2 persen Dengan demikian kita mengatasi masalah-masalah fundamental dalam memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia Menuju kepada menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia Di bidang kesehatan kami akan membangun rumah sakit modern di setiap kabupaten dan kota Dan puskesmas modern di setiap desa di seluruh Indonesia Kami akan segera mempercepat mengatasi kekurangan dokter di Indonesia Kita kekurangan sekitar 140 ribu dokter Dan itu akan kita segera atasi dengan cara Kita akan menambah fakultas kedokteran di Indonesia Dari yang sekarang 92 kita akan membangun 300 fakultas kedokteran Kita juga akan mengirim 10 ribu anak-anak pinter Dari SMA, lulusan SMA Kita akan beri beasiswa ke luar negeri Untuk belajar kedokteran Dan 10 ribu lagi untuk belajar sains, teknologi, engineering Dan matematik, kimia, biologi, dan fisika Itu kita rebut teknologi, kita rebut sains Saudara-saudara sekalian Kita juga akan membangun 3 juta rumah Untuk mereka yang belum punya rumah 1 juta di pedesaan 1 juta di pesisir 1 juta di perkotaan Saudara-saudara sekalian Kita yakin bahwa Pendidikan strategis Kita harus memperbaiki gaji guru Termasuk gaji honorer Meningkatkan kompetensi guru Kita harus memberi pelatihan-pelatihan Penataran-penataran Dan juga seluruh penyelenggara negara ASN, TNI, Polri Penyuluh-penyuluh pertanian Di mana-mana harus kita perbaiki gajinya Sehingga kualitas hidup mereka akan baik Sehingga mereka bisa memberi Pelayanan kepada rakyat Dengan sebaik-baiknya Saudara-saudara sekalian Itu beberapa program unggulan kami Dalam rangka Strategi transformasi bangsa Kita Tidak hanya sekedar mau Pembangunan Kita mau transformasi Bangsa kita Di atas landasan ekonomi Yang sudah dibangun Oleh Presiden Joko Widodo Dan Presiden-Presiden sebelumnya Sudah-sudah sekalian Demikian Pemikiran kami Kami yakin Kami akan melaksanakan itu Dan kami akan mencapai Indonesia Mas 2045 Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Prabowo Mohon tenang Bapak-Bapak Selanjutnya Calon Presiden nomor urutiga Bapak Ganjar Pranowo Untuk memaparkan visi misi dan program kerja Waktu Bapak 4 menit Dimulai saat Bapak berbicara Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu Namo Buddhaya Shalom Rahayu Membangun Indonesia yang beradab Kita mulai dari tiga bagian Kita punya kepribadian dalam kebudayaan Dan itu mesti masuk Di dalam jiwa insan Indonesia Dan tentu saja Kesehatan menjadi yang pertama Preventif adalah sesuatu yang paling bagus Kita olahraga Makan sehat Dan itu akan membantu Dalam politik kesehatan kita Akan jauh lebih baik Dan tentu saja Akses kesehatan Yang diperlukan di setiap desa Kenapa Ganjar Mahfud membuat Satu desa Satu faskes Satu nakes Karena kami ingin mereka Mendapatkan yang terbaik Dan kemudian Ibu Anak Lansia Disabilitas Masyarakat adat Akan mendapatkan peran yang sama Di dalam layanan-layanan kesehatan Dimana di daerah-daerah terisolir Mereka membutuhkan akses ini dengan Sangat bagus Kalau itu semua sudah baik Bapak Ibu Maka pendidikan dan kebudayaan Mesti kita bangun bersama-sama Akses pendidikan yang baik Lebih inklusi Kemudian kurikulum yang mantap Dan tentu saja Fasilitas yang diberikan Harus bisa memberikan akses terbaik Untuk anak-anak didik kita Termasuk nasib guru dan dosen Kalau lah kemudian ini bisa berjalan dengan baik Maka perempuan muda dari Jogja Mbak Kalis namanya menyampaikan Pak Ganjar Perhatikan mereka yang selama ini terpinggirkan Ada dua yang utama Kelompok perempuan Dan yang kedua adalah penyandang disabilitas Tolong betul Agar sekolah makin inklusi Dan mereka tidak mendapatkan Perlakuan yang diskriminatif Setelah itulah kemudian Baru mereka bekerja Dan tentu saja Keterampilan yang dia dapatkan Melalui pendidikan yang baik Ini akan mendorong Atau bisa merespon lapangan kerja Yang sangat terbuka Dan upah buruh yang baik Sehingga kawan-kawan buruh kemarin Bertemu dengan saya Tolong Pak Segera review Undang-undang cipta kerja Karena ini yang perlu mendapatkan Kesimbangan dengan nasib kami Dan tentu saja Pembangunan ini harus berorientasi Kepada SDM atau manusia Budi pekerti yang baik Sopan Toleran Tidak atikang Atikung Atikuno Sehingga mereka menjadi manusia yang lengkap Ini bisa berjalan dengan cepat Kalau digitalisasi kita lakukan Infrastruktur teknologi informasinya baik Kemudian tersebar Internetnya bisa cepat Dan mereka akan bisa mendapatkan Media yang bagus Untuk mengembangkan diri Tentu saja Bapak Ibu Dalam politik kali ini Itu mesti diberikan contoh Demokrasinya harus lebih baik Demokratisasi berjalan baik Kemudian Contoh atau teladan pemimpin yang juga baik Dan tidak ada Konflik kepentingan Seperti Pak Mahfud contohkan Dia mundur Agar ini membangun integritas yang baik Dan tentu saja Keresahan yang muncul Baik dari Gusmus Muhammadiyah Romo Van Magnis Gunawan Muhammad Dan kampus-kampus Mesti menjadi catatan kita bersama Bahwa kita Dalam konteks berindonesia Berbudaya Semua dalam koridor yang baik Dan tentu saja Kenapa ini mesti kita lakukan Bapak Ibu Karena itulah suara-suara rakyat Yang kami dengarkan oleh Ganjar Mahfud Ketika kami ditidur di rumah penduduk Ketika kami mendengarkan Mereka Dan mereka membuka Seluruh undek-undeknya Itulah Kenapa kami sampaikan Tuhanku adalah rakyat Jabatan ini Hanyalah mandat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Bapak Ganjar Pranowo Nanti waktunya Bapak Bapak Ibu semua Oke Ada waktunya nanti ya Sabar dulu Baik Selanjutnya Kami persilahkan Calon Presiden nomor urut 1 Bapak Anis Rasid Baswedan Untuk menyampaikan Visi, misi, dan program kerja Waktu Bapak 4 menit Dimulai ketika Anda berbicara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Ibu, Bapak Saudara-saudara sebangsa Setanah Air yang sangat saya cintai Persoalan terbesar bangsa kita hari ini Republik kita hari ini adalah Ketimpangan Ketidaksetaraan Ketidakadilan Ketimpangan antara Jakarta dan luar Jakarta Jawa, luar Jawa Kaya, miskin Desa, kota Pendidikan umum, pendidikan agama Pendidikan kejuruan Dan pendidikan teknis Ini semua adalah Ketimpangan yang hari ini Menjadi fenomena Membahayakan bagi Republik ini Bahkan di bidang perekonomian Segelintir orang Menguasai sebagian besar Perekonomian kita Ketika Republik ini didirikan Para pendirinya 60-an orang Anggota BPUPKI Mereka adalah orang-orang terdidik Mereka adalah kaum yang Privilege Tapi mereka mendirikan Republik Untuk semua Bukan mendirikan Republik Untuk kepentingan dirinya Golongannya Ataupun keluarganya Mereka mendirikan ini Untuk semuanya Kekuasaan yang dibangun Untuk memberikan kesempatan Kepada semua Sekarang kita jauh Dari cita-cita Republik ini Ketika para pendiri itu Kaum intelektual Mereka memilih berjuang Di jalur politik Saya berangkat sebagai pengajar Mendapat panggilan tugas di wilayah politik Kami akan membawa gagasan Pendiri Republik Untuk kembali mewarnai Republik ini Untuk bisa mengarahkan Republik ke depan Agar kembali pada format awal Apa masalah hari ini? 45 juta orang Belum bekerja dengan layak Bicara jaminan sosial Lebih dari 70 juta orang Tidak punya jaminan sosial Bicara pendidikan Jauh dari kota Terpencil Masa depan jadi suram Kemampuan tinggi Kesempatan tidak ada Sangat frustrasi melihatnya Kesehatan mental Kekerasan seksual Lebih 15 juta orang jadi korban Ini problem-problem Yang tidak menjadi kepedulian Segelintir elit Ini adalah kepedulian rakyat kebanyakan Karena itu dalam perjalanan kami satu tahun Kami menemukan jutaan rakyat Yang berbondong-bondong Menginginkan perubahan Mereka membuat poster rakyat Membuat posko rakyat Mendoakan dari tempat yang tidak kita lihat Poster-poster itu semerlang Karena bukan didanai dari uang dari Jakarta Tapi didanai oleh keringatnya Yang jernih hasil kerja kerasnya Ini adalah keinginan perubahan Apa yang ingin kita capai Satu Kita akan memastikan Hidup sehat Dan bila sakit Ada pertolongan cepat Tumbuh cerdas Dengan biaya terjangkau Keluarga sejahtera Karena upahnya layak Dan bila membutuhkan Diberikan bansos sesuai kebutuhannya Bansos plus Bukan memberikan bansos Untuk kepentingan yang memberi Tapi untuk kepentingan yang diberi Dan warga negara yang bangga Dengan negaranya Karena dijaga budayanya Dan etikanya dijaga tinggi Kita menginginkan persatuan Karena ditopang dengan rasa keadilan Persatuan itu Tidak mungkin terjadi dalam ketimpangan Persatuan membutuhkan rasa keadilan Karena itu misi kami Tegas Mewujudkan bangsa yang sehat Yang cerdas Yang sejahtera Berbudaya dan bersatu Kita menyaksikan Begitu banyak orang Punya prinsip Sopo wani rekoso Bakal ngayuh mulio Siapapun yang bersungguh-sungguh Dalam usahanya Pasti meraih kemuliaan Tapi bila kesempatannya ada Bila kesempatannya tidak ada Menghasilkan frustrasi Dan kami ketika menjalankan amanat Maka kami akan memegang prinsip Ngadek sacekna nilasaplasna Konsistensi ucapan dan perbuatan Menjunjung kejujuran dan kearifan Ini komitmen kami Fokus pada pembangunan manusia Indonesia Menghadirkan kesetaraan Menghadirkan keadilan Dengan seperti itu kita ada persatuan Perubahan saatnya kita kerjakan Katong bergerak untuk perubahan Untuk seluruh rakyat Indonesia Dimanapun berada Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Pak Anies Dan Kini silahkan kita berikan tepuk tangan Dan apresiasi untuk ketiga Calon presiden yang sudah menyampaikan Visi misi dan program kerja mereka Silahkan Hadirin sekalian Sesaat lagi Kita akan masuk ke segmen Memperdalam visi misi dan program kerja Para calon presiden yang telah disampaikan Untuk itu Tetaplah bersama kami di Debat kelima Calon presiden Tahun 2024 24 Tetaplah bersama kami di